Halo teman-teman, kita ketemu lagi dalam channel Titin Aryani. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang berapakah pH air minum yang baik untuk tubuh kita. Nah, di masyarakat, air minum ini lebih dikenal menjadi dua jenis ya. Yang pertama, air mineral biasa. Kemudian yang kedua adalah air alkali. Air mineral biasa itu biasanya adalah air mineral yang memiliki pH di sekitar 7 atau antara 6,5 sampai dengan 7,5. Sedangkan air alkali ini memiliki pH di antara 8 sampai 9 ya. Maka, manakah yang lebih baik? Apakah air mineral biasa atau air alkali tadi? Di masyarakat, banyak sekali info-info yang beredar bahwa air alkali ini dianggap lebih bagus dibandingkan air mineral biasa. Apakah informasi ini benar? Benarkah alkali ini lebih baik? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang manfaat dari air alkali ini. Kalau melihat dari manfaatnya, kita tadi tahu ya bahwa si air alkali ini memiliki pH yang lebih tinggi dari air mineral biasa atau masuk ke daerah milayah basah ya. pH 8 sampai 9. Nah, kalau berkaitan dengan asam langung, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa si air alkali ini memang dianggap bisa mengatasi penyakit asam langung. Karena pH dari asam langung tadi berarti pH-nya sangat tinggi, mungkin terlalu banyak. Sehingga dengan adanya air alkali yang bersifat basah ini, ketemu dengan asam langung yang terlalu asam tadi, pada akhirnya dapat meningkatkan keasaman langung. Sehingga penyakit asam langung tadi mungkin bisa diatasi, karena pH-nya menjadi seperti seharusnya. Seperti pH asam langung yang seharusnya. Lalu bagaimana dengan diabetes? Misalnya ya, tadi ada yang berpendapat juga bahwa si air alkali ini bisa mengatasi diabetes, kemudian kolesterol. Pendapat ini mungkin dihubungkan dengan air mineral alkali atau air alkali tadi yang memiliki pH yang tinggi, sehingga dapat berperan sebagai antioksidan. Nah, mungkin antioksidan tadi yang memicu agar penyakit diabetes dan kolesterol ini dapat diatasi atau dapat mengatasi penyakit ini. Jadi, peran dari antioksidan yang menangkal radikal bebas penyebab penyakit diabetes dan kolesterol tadi. Lalu bagaimana dengan efek sampingnya? Untuk efek sampingnya, beberapa penelitian juga menunjukkan apabila konsumsi dari air alkali ini terlalu tinggi atau terlalu banyak, diduga bisa menyebabkan air alkali tadi dapat penonaktifkan enzim pepsin yang ada dalam asam langung. Sehingga keasaman langung menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya, misalnya pH asam langung itu harusnya dipisahkan 1 atau 2, pH-nya, malah menjadi 3 atau 4. Sehingga pH asam langung menjadi lebih tinggi. Karena pH-nya tinggi, maka asam langung tadi tidak mampu membunuh mikroba, misalnya bakteri, virus, jamur yang masuk melalui makanan. Sehingga asam langung tidak mampu membunuh bakteri dan mikroba yang lain dengan lebih maksimal. Lalu, berhubungan dengan pH yang tinggi tadi, diduga kalau terlalu banyak pH basah yang masuk ke dalam tubuh bisa saja mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh, di mana cairan tubuh ini juga seharusnya memiliki pH yang netral atau pH 7 ya, di saat sekitar 7. Kalau terlalu banyak basah yang masuk ke tubuh, maka bisa jadi cairan tubuh menjadi lebih basah atau terjadi alkalosis ya, atau bisa juga alkalosis metabolik. Sehingga dengan kondisi alkalosis metabolik tadi, bisa saja kandungan kalsium dalam tubuh akan terpengaruhi. Nah, kalsium yang terpengaruhi ini juga dapat mempengaruhi dari kesehatan tulang kita. Nah, maka dari itu, jadi ada plus dan minus ya antara kita minum alkali, air alkali atau air mineral biasa. Untuk plus minusnya ini, saya kira tergantung dari kitanya sendiri, karena itu juga baru berdasarkan penelitian, dan penelitian ini juga. Percaya atau tidaknya, apakah penelitian tadi bisa dipercaya atau tidaknya, kita kembalikan lagi ke keputusan kita masing-masing. Kemudian juga sebelum kita memutuskan akan minum air alkali atau air mineral biasa, akan lebih baik kalau kita bisa berkonsulasi langsung ke pakarnya yang mengetahui tentang hal tersebut. Kesimpulan dari saya, melihat dari manfaat maupun efek yang ditimbulkan dari air alkali ini, maka sebagai konsumen yang bijak, kita harus bisa memilah sendiri mana yang cocok dengan kondisi. Jika kita ingin lebih mantap atau lebih yakin, maka sebaiknya kita harus berkonsultasi dengan pakarnya, seperti dokter maupun yang kompeten di bidang tersebut. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like, subscribe, dan komen apabila Anda menyukai video yang saya bagikan ini. Terima kasih telah menonton!